Pemirsa untuk mencegah kematian pada hewan ternak, Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari melakukan penyuntikan obat dan vaksin kepada puluhan hewan. Hal ini dilakukan pasca puluhan ekor ternak warga di Kabupaten Batanghari mati mendadak, yang diduga karena terserah penyakit ngorok. Sedikitnya 68 ekor hewan ternak warga di Kecamatan Maru Sepulilir mendapat pengobatan dan vaksinasi oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari. Selain kerbau, ternak sapi turuti vaksin Zembrana untuk menambah kekebalan tubuh ternak dari penyebaran virus penyakit yang semakin meluas. Penyuntikan obat dan vaksin ini dilakukan di dua desa, yakni Desa Terusan dan Desa Danau Mbak. Pasca ditemukan ratusan ekor kerbau yang mati mendadak diduga akibat penyakit ngorok. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, jumlah hewan ternak yang terindikasi penyakit ngorok atau septicaemia epiziotia di desa Terusan sepenyak 61 ekor. Pengobatan di dua desa, yaitu Desa Terusan dan Desa Danau Mbak. Untuk Terusan dan Danau Mbak, kita telah melakukan pengobatan sebanyak 57 ekor, baik kerbau maupun sapi, serta 11 vaksinasi Zembrana di Desa Danau Mbak. Pengobatan vaksin terutama vaksin Zembrana adalah untuk meningkatkan kekebalan pada tenak sapi yang ada di desa Danau Mbak. Kalau di desa Terusan, kita melaksanakan pengobatan. Dengan adanya penyakit SA ini, kita melakukan pengobatan untuk meningkatkan tingkat kekebalan dari kerbau-kerbau yang ada di desa ini. Sehingga penyakit yang ada itu dapat kita eliminir, memperkecil daripada tingkat kematian daripada penak kerbau itu akibat dari Zembrana. Jumlah yang terindikasi sebanyak 61 ekor, di mana 22 ekor telah mengalami kematian. Dan sebanyak 39 ekor dilakukan potong paksa. Menurutnya, tingkat kekebalan tubuh hewan ternak akan turun setelah adanya pergantian cuaca, sehingga ternak sering mengalami gangguan pernafasan dan penyebabkan kematian. Untuk meminimalisir angka kematian hewan ternak, Kesuan akan melakukan pola pemberian kandang untuk mempermudah proses vaksinasi, sehingga mata rantai virus penyakit lebih mudah diputus. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan. Selamat Riyadi, Cik TV Terima kasih.